ESK Season 247, Buku Petunjuk Terlarang Suara mendesing Su Zimo baru saja berdiri diam ketika cahaya berwarna giyok terbang keluar dari pedang Jue Wuying dan memasuki lautan kesadarannya. Banyak abadi sejati dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya berwarna giyok ini tampaknya semacam buku giyok. Penumpahan Jangkrik Jue Wuying bergumam pelan, matanya yang panjang dan sipit bersinar karena terkejut. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Selain Jue Wuying dan Su Zimo, banyak penonton yang tidak tahu apa yang terjadi. Jue Wuying benar, yang baru saja digunakan Su Zimo adalah secret art yang luar biasa, Cicada Seding. Cicada Seding sedikit istimewa. Untuk menggunakan secret art ini, ada sebuah prasyarat, dan itu adalah memiliki kloning milik dirinya sendiri. Kemudian gunakan klone untuk menyelesaikan proses Cicada Seding. Ketika seseorang mengalami serangan fatal, klon akan menderita kerusakan dan tubuh utama akan melarikan diri. Yang membuat Jue Wuying terkejut bukanlah ini. Karena bahkan jika seseorang menggunakan Cicada Seding, mereka tidak akan bisa lepas dari pedang tanpa bayangannya. Pedangnya sangat cepat dan kuat. Itu sudah cukup untuk menembus klon dan tubuh utama Su Zimo. Itu tidak akan memberi tubuh utama Su Zimo kesempatan untuk melarikan diri. Namun di tengah-tengah ini, sesuatu terjadi. Jue Wuying, untuk membunuh dalam satu pukulan, mengirim pedang ini langsung ke lautan kesadaran Su Zimo. Ketika pedangnya memasuki lautan kesadaran Su Zimo, dia merasakan perlawanan yang sangat besar. Ujung pedang itu sepertinya mengenai sesuatu yang keras dan tidak mampu menembusnya. Pedang tanpa bayangan berhenti sejenak, dan sosoknya terungkap. Apa yang ditusuk oleh pedang tanpa bayangan adalah buku Giyok Jernih. Dan klon yang dihancurkan adalah tubuh primordial yang Su Zimo gunakan buku Giyok Jernih untuk dipadatkan. Tidak peduli seberapa tajam pedang tanpa bayangan itu, itu tidak bisa menembus buku Giyok Lirjade. Buku Giyok ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Itu adalah harta yang tidak bisa dihancurkan dan berisi dunia di dalamnya. Kecuali itu adalah senjata kaisar, baru kemudian bisa dihancurkan. Momen jeda inilah yang memberi Su Zimo kesempatan untuk melarikan diri. Dia melepaskan sekret art teleportasinya dan melarikan diri ke sisi perimoking. Kemudian, buklet Giyok bening kembali ke lautan kesadarannya. Tidak masalah jika tubuh purba dihancurkan. Setelah beberapa hari, dia bisa melepaskannya lagi. Seluruh prosesnya tampak sederhana, tetapi ketika Su Zimo memikirkannya, dia merasa bahwa setiap langkah menakutkan. Jika ada penyimpangan sekecil apapun dalam penilaiannya, dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Kamu benar-benar memiliki salah satu dari tiga buku Giyok Jernih, Buku Jernih Giyok. Penglihatan Jue Wu Ying sangat cemerlang. Hanya dalam sekejap, dia mengenali asal-usul buklet jade-klir jade. Mata para dewa sempurna menyala. Buku petunjuk terlarang, buku Giyok Tiga yang murni. Meskipun itu hanya satu volume, itu masih merupakan harta tak ternilai yang bisa membuat banyak pembudidaya gila. Wuh! Tiba-tiba, suara pisau tajam yang merobek udara terdengar di udara, cepat dan menusuk telinga. Pada saat semua orang mendengar suara itu, seberkas cahaya kemasan telah tiba di depan mereka. Itu sangat kuat sehingga hampir merobek kehampaan. Targetnya sebenarnya adalah bayangan mutlak. Kecepatannya terlalu cepat. Apalagi, waktu ledakan cahaya kemasan ini bisa dikatakan sempurna. Serangannya baru saja gagal dan sosoknya terungkap. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Suzimo dan buklet jade-klir jadenya, menyebabkan dia sedikit terganggu. Saat itu, cahaya kemasan tiba seketika. Dengan ekspresi gelap, bayangan mutlak menyalurkan buah daunnya dan melepaskan semburan besar true essence. Dia mencengkram pedang tanpa bayangan dengan erat dan menebas ke arah cahaya kemasan. Dentang Pedang tanpa bayangan bertabrakan dengan cahaya kemasan dan mengeluarkan suara yang tajam. Bayangan mutlak bergidik. Pada saat yang sama, cahaya kemasan mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah panah emas. Kekuatan panah itu terlalu kuat. Saat bayangan mutlak bersentuhan dengannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghilangkan kekuatan yang terkandung dalam panah itu dengan kekuatannya. Momentum pedang absolutesado tiba-tiba berubah, mengarahkan panah emas ke arah kepalanya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut. Jika tidak ada yang salah, panah akan menembak di atas kepalanya. Namun, saat itu, sesuatu terjadi di medan perang. Hampir semua orang yang melihat adegan ini secara tidak sadar akan bertanya-tanya siapa penyerangnya dan bagaimana absolute sadoles akan menangani panah ini. Adapun Suzimo, dia memelototi sosok absolute sadow dan niat membunuhnya melonjak saat dia menunggu kesempatan untuk menyerang. Tidak mungkin dia akan melepaskan absolute sadow begitu saja setelah hampir mengambil nyawanya. Namun, perbedaan di antara mereka sangat besar. Dalam keadaan normal, tak satupun dari metodenya akan menjadi ancaman bagi bayangan mutlak. Bahkan, dia mungkin tidak bisa menyentuh ujung jubah absolute sadow. Tapi sekarang bayangan mutlak bertarung melawan panah itu dan tidak bisa diganggu. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyerang. Kecemerlangan sesaat. Banyak keterampilan mistik melintas di benak Suzimo dan dia akhirnya memilih keterampilan mistik yang tiada taranya. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Surgawi kecil yang baru saja lolos dari kematian dari pedang bayangan mutlak akan berani menyerang puncak Dewa Sempurna. Bahkan bayangan mutlak tidak mengharapkan itu. Namun, dia tenang dan tidak khawatir sama sekali. Tanpa menatap Suzimo, ekspresi ejekan melintas di wajahnya. Bahkan keterampilan mistik tak tertandingi yang dirilis oleh Dewa Surgawi tingkat 9 tidak akan menjadi ancaman baginya, apalagi Dewa Surgawi tingkat 6. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Dewa Surgawi dan Dewa Sempurna. Keterampilan mistik yang dirilis oleh Dewa Surgawi masih didasarkan pada ki surga dan bumi esens. Di sisi lain, Dewa Sempurna memiliki buah daun dan dilindungi oleh True Essence. Bahkan jika mereka tidak bergerak, mereka dapat menahan keterampilan mistik tiada taraf yang dilepaskan oleh Dewa Surgawi manapun. Selanjutnya, bayangan absolut adalah Immortal Sempurna pada tahap transformasi void. Ketika buah daunnya diaktifkan secara maksimal, esensi sejatinya murni dan tak terbatas. Bagaimana Immortal Surgawi bisa menghentikannya? He he. Di udara, banyak Dewa Sempurna dari negara Jin hanya bisa mencibir ketika mereka melihat tindakan Suzimo. Di mata mereka, tindakan Suzimo sangat kekanak-kanakan dan naif. Seekor semut yang mencoba menggoyang pohon adalah penggambaran yang sempurna untuk momen ini. Bayangan mutlak sama sekali tidak peduli dengan kecemerlangan sesaat. Dia hanya melindungi tubuhnya dengan true essence dan fokus bertahan melawan panah emas. Dong. Setelah momentary brilliance dirilis, ketukan drum lain terdengar di kekosongan. Tiba-tiba, tubuh absolute Sado bergoyang tanpa terasa. Ledakan. Panah emas terbang melewati kepalanya dan menembus dinding batu tidak jauh dengan suara memekatkan telinga. Setengah dari ekor panah emas itu terbuka dan masih sedikit gemetar, jelas betapa menakutkannya kekuatan panah itu. Ketukan drum yang mengikuti momentary brilliance ditutupi oleh suara yang memekatkan telinga dan tidak ada yang memperhatikannya. Suzimo menatap bayangan mutlak yang tidak jauh dari sana dan menyesali dirinya sendiri bahwa itu sangat disayangkan. Lagi pula, kecemerlangan sesaat tidak dapat menyatu sempurna dengan drum senja dan tidak dapat mengancam ahli keabadian sempurna seperti bayangan mutlak. Bersin. Saat itu, topi bambu di kepala absolute Sado tiba-tiba meledak berkeping-keping. Itu adalah panah emas yang baru saja terbang melewatinya. Itu telah menyerempet ujung topi bambu, dan kekuatan yang luar biasa telah merobeknya. Jue Wuying tetap diam. Tatapannya sedingin es, dan kain hitam yang menutupi wajahnya menutupi wajahnya, yang sepertinya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Dia bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan topi bambu baru dari tas penyimpanannya sebelum meletakkannya di kepalanya. Hmm. Dalam waktu singkat itu, Suzimo menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat beberapa helai rambut putih di pelipis absolute Sado. Meskipun kecemerlangan sesaat tidak membunuh bayangan mutlak, itu masih efektif. Bab 2462 Selain Suzimo, tidak ada orang lain yang memperhatikan kelainan di tubuh Jue Wuying. Absolute Sado Les telah mengembangkan banyak teknik kultivasi yang memungkinkannya menyembunyikan dan menahan auranya. Tidak ada yang menyangka bahwa kemampuan surga wita tertandingi tahap ke-6 surga immortal akan memiliki efek seperti itu pada Void Transformation Perfected Immortal. Pada saat ini, hati Jue Wuying sedang kacau. Umurnya telah berkurang 60 ribu tahun. Awalnya, dia berusia 380 ribu tahun. Untuk immortal sempurna dengan 500 ribu tahun umur, dia masih di puncaknya. Tetapi hanya dalam beberapa saat, dia telah mencapai usia 440 ribu tahun. Meskipun kekuatan tempurnya masih ada, mulai saat ini dan seterusnya, dia telah jatuh dari puncaknya dan secara bertahap menua. Biasanya, dia bisa menghindari panah emas itu dengan sempurna. Dia memiliki kepercayaan diri ini, perhitungannya akurat. Tetapi karena umurnya telah berkurang, ada sedikit penyimpangan dalam kekuatannya. Itulah mengapa panah emas menembus topi bambunya. Selain Jue Wuying dan Su Zimo, tidak ada orang lain yang tahu apa arti sedikit penyimpangan di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Jue Wuying merasa sulit untuk percaya. Kemampuan ilahi tiada taraf yang dilepaskan oleh Heaven Immortal tahap ke-6 akan memengaruhi umurnya dan bahkan menguranginya hingga 60 ribu tahun. Kecuali itu bukan kemampuan ilahi yang tiada taranya, tetapi kemampuan ilahi yang tiada taranya. Tapi ini tidak masuk akal. Jika itu adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya, itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada roh primordial. Lupakan Heaven Immortal tahap ke-6, bahkan roh primordial Heaven Immortal tahap ke-9 akan layu dan mati di tempat. Selain itu, bagaimana surga abadi bisa bersentuhan dengan kemampuan ilahi yang tiada taranya? Kemampuan ilahi yang tak tertandingi sama langkanya dengan manual terlarang. Sulit bagi sebagian besar dewa sempurna untuk bersentuhan dengannya. Bahkan jika mereka bersentuhan dengannya, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun dalam hidup mereka, apalagi memahami dan melepaskannya. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Immortal sempurna dapat memahami kemampuan ilahi yang tiada taranya, dia akan menjadi Immortal sempurna yang tiada taranya. Kehilangan 60 ribu tahun umur tanpa alasan, Jue Wuying terkejut dan marah, tetapi dia tidak segera menyerang Su Zimo. Pertama, Su Zimo sudah berdiri di sebelah lukisan Immortal Moking. Lukisan Immortal Moking memiliki lukisan dewa, hantu, dewa dan iblis, jadi dia tidak punya kesempatan. Yang kedua adalah orang yang baru saja menembakkan panah. Orang ini adalah ancaman terbesar baginya. Sadoles melihat ke arah panah emas itu berasal dan melihat sekelompok beberapa ratus kavaleri perlahan mendekat. Orang-orang ini semua mengenakan baju perang dan memegang tombak panjang. Kuda-kuda yang mereka tunggangi tinggi dan tampan, dan kuku mereka tertutup api. Aura mereka sangat kuat, dan jelas bahwa mereka semua adalah makhluk abadi. Orang yang memimpin mengenakan setelan baju besi emas. Dia tinggi dan kokoh, dan meskipun dia duduk di atas kuda, dia masih jauh lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Fitur wajah orang ini tampan, dan matanya sebiru laut. Rongga matanya sedikit cekung, membuat tatapannya terlihat sangat dalam. Jembatan hidungnya tinggi. Yang memimpin mereka sebenarnya dari ras ilahi. Protos memiliki kantong panah emas di punggungnya, belati emas di depannya, dan busur besar di tangannya. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka sangat disiplin. Setiap satu dari mereka memancarkan niat membunuh berdarah besi dari medan perang. Ini adalah pasukan kerajaan dari Kekaisaran Abadi Sisuan. Yang Ruwoksu berkata dengan suara rendah, Melihat sikap ini, mereka mungkin berdiri di pihak kita. Aku ingin tahu siapa yang meminta bala bantuan. Petik 2. Su Zimou menoleh. Melalui sosok tentara kerajaan, dia sama-sama bisa melihat bahwa sepertinya ada kereta di tengah-tengah ratusan tentara kerajaan, tapi dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Yang Ruwoksu berkata, Protos yang memimpin disebut Su Gehan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Abadi Sisuan dan menjadi komandan pasukan kerajaan. Orang ini jarang bergerak, tetapi dikatakan bahwa kekuatan tempurnya harus berada di lima besar di antara dewa sempurna dari domain Abadi Cakrawala Surgawi. Untuk dapat mengundang orang ini, dia harus menjadi anggota Kekaisaran Abadi Sisuan, dan statusnya sangat tinggi. Mendengar ini, hati Su Zimou tergerak, dan dia secara kasar menebak identitas orang di kereta. Yang Ruwoksu sedikit bingung dan berkata, saya tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan besar untuk melibatkan Kekaisaran Abadi Sisuan. Petik 2. Su Zimou masih tidak mengatakan apa-apa. Hanya Moking yang tampaknya merasakan sesuatu dan tanpa sadar melirik Su Zimou. Yang Ruwoksu merenung sejenak, melirik lukisan imortal Moking, dan kemudian diam-diam mengirim transmisi suara ke Su Zimou, mungkin kakak senior Moking. Hanya dia yang bisa memiliki pengaruh seperti itu. Jadi itu Komandan Su. Aku bertanya-tanya panah siapa yang memiliki kekuatan seperti itu. Jue Wuying memandang Su Gehan tidak jauh dan perlahan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Komandan Su ada di sini? Aku ingin membawa dua orang itu pergi. Su Gehan menunjuk Feng Ziyi dan Feng Ziyi saat dia berbicara. Jangan khawatir. Su Zimou mengirim transmisi suara ke Feng Ziyi dan Moking. Orang-orang dari Kekaisaran Abadi Sisuan tidak memiliki niat buruk. Bagaimana jika aku tidak membiarkan mereka pergi? Jue Wuying mengangkat alisnya sedikit. Dentang. Su Gehan tiba-tiba menepuk kapak belati emas di depannya, membuat suara, dan berkata tanpa ekspresi, kamu bisa mencoba. Di sisi Kekaisaran Abadi Sisuan, selain Su Gehan, ada kurang dari sepuluh dewa sempurna. Bahkan jika Akademi Kian Kun dan Kekaisaran Abadi Sisuan bergabung, mereka tidak dapat dibandingkan dengan negara Kekaisaran Abadi Jin dalam hal jumlah. Tetapi jika perang benar-benar pecah, Kekaisaran Abadi Jin besar akan menderita kerugian besar dan kembali dengan semangat rendah. Jue Wuying percaya bahwa dia hanya bisa bertarung melawan Su Gehan paling banyak, dan peluangnya untuk menang tidak tinggi. Jika Perimoking merobek lukisan di tangannya dan melepaskan semua binatang buas, akan sulit bagi dewa sempurna dari Kekaisaran Abadi Jin agung untuk melawan. Ada poin lain. Di tengah tentara Kerajaan Kekaisaran Abadi Zizuan, ada kereta misterius. Itu terlihat sederhana, tanpa dekorasi apapun, dan sangat polos. Tapi siapa yang duduk di dalam? Ada berapa orang di sana? Jue Wuying diam-diam menyelidiki beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Setelah indra ilahinya memasuki kereta, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, langsung menghilang tanpa jejak. Yang tidak diketahui adalah variable. Jue Wuying tidak berani sembarangan memulai perang. Kata-kata yang dia katakan barusan sebenarnya hanya untuk menguji tekad Kekaisaran Abadi Zizuan. Dan sikap pantang menyerah Sugehan membuatnya ingin mundur. Selain itu, dia dikejutkan oleh sekret arta tertandingi dari Heavenly Immortal, dan umurnya berkurang secara misterius sebanyak 60 ribu tahun. Dia juga ingin kembali dan melakukan pemeriksaan, untuk melihat apa yang salah dengan tubuhnya, dan bagaimana dia bisa memulihkan 60 ribu tahun umurnya. Di alam bawah sadarnya, dia masih tidak percaya bahwa sekret arta tertandingi dari Heavenly Immortal akan mampu mengurangi 60 ribu tahun umurnya, dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena Komandan Su bersikeras, aku akan memberimu wajah. Jue Wuying terdiam lama, lalu perlahan berkata, Namun, saya harus mengingatkan Komandan Su bahwa dua orang yang Anda pilih untuk lindungi adalah buronan dari Kekaisaran Abadi Jin besar saya. Jika ada konflik antara kedua negara kita karena ini, saya khawatir Komandan Su tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Su Gehan tidak tergerak, dan dengan ringan menjawab, jangan khawatir tentang itu. Bagus. Jue Wuying mencibir, Masalah hari ini, saya akan melaporkannya dengan jujur ketika saya kembali. Komandan Su, saya akan mengingat panah hari ini. Saya harap Anda akan lebih berhati-hati ketika Anda keluar di masa depan. Ancaman dari pembunuh bayaran terkemuka bahkan menyebabkan ekspresi Su Gehan berubah tanpa sadar, dan dia mengerutkan kening. Setelah mengatakan ini, sosok Jue Wuying melintas, dan dia menghilang di tempat. Para ahli imortal sempurna lainnya dari Great Jin Immortal Empire saling memandang, dan mereka hanya bisa kembali ke Great Jin Immortal Empire. Ribuan Al Gojo dengan cepat mundur seperti air pasang. Bab 2463 Su Zimodan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat orang-orang dari kerajaan surga Jin Agung pergi. Zhang Ye merasa sedikit emosional setelah menyaksikan seluruh proses. Dia dan Feng Ziyi tidak memiliki kekuatan untuk membuat Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, Akademik Yankun, dan bahkan Kerajaan Surgawi Zisuan datang untuk menyelamatkan mereka. Itu semua karena satu orang. Karena intervensi orang ini, lusinan Dewa Sempurna dan ribuan penjaga Al Gojo dari kerajaan surga Jin Agung mundur dengan sedih meninggalkan mayat Dewa Sempurna. Berpikir kembali ke masa lalu, pemuda ini masih dalam keadaan menyesal, diburu tanpa tempat untuk bersembunyi. Itu hanya beberapa ribu tahun, tetapi pembudidaya yang lemah itu telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia dapat memobilisasi tiga kekuatan teratas di alam abadi awan ilahi untuk membantu. Su Zimo menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Su Gehan, yang berada di kereta ilahi. Saya Su Zimo dari Akademi Kian Kun. Terima kasih atas bantuan Anda, Komandan Su. Su Gehan menganggup dan berkata, Perimo King, dan Anda, Nona saya mengundang Anda. Saat dia berbicara, sekelompok penjaga kerajaan bubar, memperlihatkan jalan yang menuju ke kereta sederhana di tengah. Jika orang lain mengundangnya untuk naik kereta, dia akan mengabaikan mereka. Tapi sekarang, Mo King sudah menebak identitas orang di kereta, jadi dia secara alami tidak akan menolak permintaan itu. Su Zimo menepuk bahu Xie King Cheng dan mengangguk. Kakak Xie, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Kemudian, dia mengangguk ke Feng Xie dan Zhang Ye, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Su Zimo dan Feng Xie berjalan mendekat, dan para pengawal kerajaan menutup lagi, menghalangi pandangan semua orang. Yang Ruok Su, Xie King Cheng, dan yang lainnya masih tidak tahu identitas orang misterius di kereta itu. Su Zimo dan Feng Xie naik kereta. Ada seorang wanita berpakaian biasa duduk di satu sisi, menatap mereka sambil tersenyum. Itu adalah buku abadi Yun Su. Di kerajaan surgawi Zizuan, tidak banyak orang yang bisa memobilisasi penjaga kerajaan. Ada lebih sedikit orang yang bisa memimpin Su Gehan, komandan pengawal kerajaan. Bahkan Yun Ting tidak memiliki kualifikasi ini, tetapi Yun Zu bisa. Ini benar-benar suster. Mau King tersenyum pada Yun Zu. Kembali di neraka Avicii, mereka bertiga telah melalui krisis yang mengancam jiwa bersama. Karena itu, kedua peri menjadi sangat dekat, dan mereka saling memanggil saudara perempuan. Karena temperamennya, Mo King tidak punya banyak teman. Setelah perjalanan ke Avicii, dia melihat Yun Zu sebagai satu-satunya orang kepercayaannya. Dalam kesan Su Zimo, Mo King jarang tersenyum. Sekarang dia melihat kakak perempuan Mo King tersenyum pada Yun Zu, hatinya dipenuhi rasa kagum. Kakak senior dan aku sama-sama berada di akademi, dan kami telah bertemu beberapa kali, tetapi meskipun demikian, tetap saja seperti ini. Jika ada orang lain yang melihat senyum itu, mereka mungkin akan kepincut. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Apa yang kamu pikirkan? Aku sangat membantumu, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Saat itu, suara Yun Zu terdengar. Su Zimo kembali sadar, terbatuk ringan, dan berkata sambil tersenyum, tolong jangan salahkan saya, rekan Daois. Terima kasih untuk masalah hari ini. Yun Zu tersenyum, dan tidak mempersulit Su Zimo. Dia menoleh ke Mo King dan berkata, aku tidak ingin menunjukkan wajahku, jadi aku memanggil kalian berdua. Su Zimo dan Mo King secara alami memahami ini. Mo King bertanya, tapi kali ini, pengawal kekaisaranmu yang membawa mereka berdua pergi. Jika kerajaan abadi jin agung menyelidiki, bagaimana kamu akan menghadapinya? Yun Zu tidak menjawab, dan menatap Su Zimo, apa yang kamu rencanakan dengan dua orang ini? Su Zimo berkata, saya ingin mengirim mereka ke domain iblis. Ini juga merupakan rencana awalnya, untuk menyatukan kembali Feng Chantian dan Feng Ziyi. Yun Zu memandang Su Zimo dengan senyum yang bukan senyuman, dan dengan sengaja berkata, kirim mereka ke sekte tanah kosong surga di domain iblis, Araki Takeshi akan melindungi mereka di sana. Su Zimo merasa bersalah, dan melirik Mo King. Melihat bahwa yang terakhir tidak melihat sesuatu yang aneh, dia berkata, Erem. Ada Feng Chantian di sana, saya mendengar bahwa dia telah dianugerahi gelar Raja Surga, dia bisa merawat mereka. Yun Zu berhenti menggoda Su Zimo, dan berkata dengan serius, jika kerajaan abadi jin agung bertanya, itu mudah untuk ditangani. Katakan saja bahwa mereka berdua diculik, atau temukan alasan acak, dan mereka dapat disingkirkan. Jika mereka pergi ke domain iblis, ambil arah kerajaan abadi Zizuan, dan aku akan melindungi mereka. Tidak akan ada bahaya. Oke. Su Zimo sangat gembira, saya akan mengatur agar mereka datang. Mengambil arah kerajaan abadi Zizuan, dan dengan perlindungan Yun Zu, Feng Ziyi dan Feng Ziyi telah sepenuhnya lolos dari perhatian dan pengejaran kerajaan abadi jin agung. Su Zimo berdiri dan meninggalkan kereta. Dia pertama kali pergi ke sisi Xie King Cheng, Saudara Xie, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Saya hanya tidak berharap bahwa saya akan melibatkan Anda dan menyebabkan Anda terluka. Tidak apa. Xie King Cheng melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, cedera ini bukan apa-apa. Saya akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Saudara Xie, saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jadi saya tidak bisa minum dengan Anda hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal di sini. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, tetapi jika saudara Xie membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja ke Akademi Kiankun untuk mencari saya. Jika itu dalam kemampuan saya, saya akan melakukan yang terbaik. Hmm. Ekspresi Xie King Cheng sedikit berubah. Dia merenung sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Melihat Xie King Cheng ingin mengatakan sesuatu, Su Zimo berkata, kakak Xie, jika ada sesuatu, katakan saja. Xie King Cheng terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, mari kita bicarakan di masa depan. Su Zimo sedikit mengernyit. Xie King Cheng jelas memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak mau mengatakannya dengan keras, jadi Su Zimo tidak terus bertanya. Xie King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya, jangan khawatir, kakak Su. Silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku juga akan kembali. Kita akan bertemu lagi. Su Zimo mengangguk. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu menemui kesulitan, datang dan cari aku. Baiklah, kita akan berpisah di sini. Xie King Cheng menangkupkan tinjunya lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada Yang Ruok Su, penguasa wilayah Pelangi Merah dan yang lainnya. Dia kemudian memimpin ratusan dewa surga di bawahnya dan melesat pergi dengan kapal roh. Yang Ruok Su dan penguasa wilayah Pelangi Merah juga naik. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan bergandengan tangan, kembali ke Akademi Qiankun. Su Zimo mendukung Immortal Burial Knight dan Feng Ziyi saat mereka melewati Royal Guard. Selain kereta sederhana, Yun Zou sudah menyiapkan kereta lain yang luas dan mewah. Su Zimo mendukung Immortal Burial Knight sementara Feng Ziyi mengikuti dari belakang. Interior gerbong itu luas dan lapang. Ada banyak barang yang dibutuhkan seseorang dan itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan kereta sederhana Yun Zou. Kondisi Immortal Burial Knight memburuk dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan cahaya di matanya semakin redup. Ini adalah kaisar pembunuh yang mendirikan sekte kematian tersembunyi di darat Antian Huang dan mengalami perang kuno. Setelah naik, 400 ribu tahun telah berlalu dan dia masih di akhir hidupnya. Immortal Burial Knight sudah di ujung talinya. Dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kereta sudah mulai bergerak. Namun, itu sangat sunyi di dalam kereta, dipenuhi dengan kesedihan karena perpisahan. Bab 2464 Feng Ziyi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tinggal di sisi Immortal Zhang Ye, tanpa ekspresi. Bahkan matanya seperti genangan air yang tergenang tanpa riak. Dia selalu seperti ini. Su Zemo telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Mereka telah bepergian bersama dan berinteraksi satu sama lain selama beberapa waktu, tetapi dia jarang melihat emosi di wajahnya. Su Zemo mengira dia pada dasarnya dingin. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa keluarganya telah hancur ketika dia masih muda, dan dia telah menyaksikan kematian tragis orang tuanya. Itulah mengapa kepribadiannya telah banyak berubah. Kemana saja kamu selama ini? Tanya Su Zemo. Setelah Kaisar Guntur Gua Surga dianugerahi gelar raja, saya datang ke alam surgawi awan ilahi untuk mencari anda dan klan malam rusak. Namun, saya memberitahu Raja Abadi dari Kerajaan Surga Jin Agung, jadi saya harus tidak ada pilihan selain kembali ke Demon Area. Selama bertahun-tahun, saya meminta teman-teman saya dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar dan Kerajaan Surgawi Zisuan untuk mencari anda, tetapi tidak ada berita. Setelah kami berpisah, Tuan Yuan Zuo memulai kampanye balas dendam yang gila. Dia memburu semua pembudidaya klan malam rusak. Guru dan saya tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi kami dalam pelarian. Dalam proses melarikan diri, kami secara tidak sengaja memasuki peninggalan kuno dan terisolasi dari dunia. Kami hanya berhasil melarikan diri setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Tuan dan saya mendengar bahwa kakek telah membangun pijakan di area setan, jadi kami ingin mengumpulkan klan malam patah dan membawa semua orang ke sana. Tapi Tuan Yuan Zuo sudah membuat jebakan. Dia menggunakan klan malam patah untuk memancing kita keluar. Tuan Yuan Zuo lagi. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin, dan kilatan mematikan melintas di matanya. Dia menggertakkan giginya. Ribuan tahun telah berlalu, tapi dia masih di sini. Su Zimo merenung sejenak dan memahami niat prefektur pangeran Yuan Zuo. Saat itu, Feng Chantian telah melarikan diri dari kota guntur absolut di bawah hidung Lord Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan, jadi gelarnya sebagai penguasa Kabupaten King Yun dicabut. Meskipun Yuan Zuo memiliki gelar Lord, dia tidak memiliki kekuatan Lord yang sebenarnya identitas, status, dan kekuasaannya jauh dari yang dulu. Dia ingin menangkap Feng Ziyi dan Tuan Yuan Zuo untuk memancing Feng Chantian keluar sehingga dia bisa menebus kesalahannya dan mendapatkan kembali posisinya sebagai penguasa Kabupaten King Yun. Itu sebabnya dia tidak menyerah selama ribuan tahun. Lalu, tanya Su Zimo. Feng Ziyi berkata, Setelah itu, Guru membawaku keluar dari pengepungan, tetapi dia juga terluka parah. Luka-luka ini berasal dari pertempuran itu. Di samping, True Immortal Burid Knight terbatuk keras beberapa kali. Dia terengah-engah dan berkata, Aku tidak tahan lagi. Aku sudah tua. Tak perlu ditanyakan lagi, Su Zimo bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Pengepungan Lord Yuan Zuo gagal, itulah sebabnya Great Jin Immortal Kingdom mengirim Sadoles dan puluhan Perfected Immortals untuk memburu Feng Ziyi dan Feng Ziyi. Mengingat status Lord Yuan Zuo saat ini, tidak mungkin dia bisa memerintahkan dewa sempurna ini. Di belakangnya pasti ada Raja Abadi dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Mata True Immortal Barry Knight mendung. Dia tertawa dengan cara mencela diri sendiri dan menghela nafas dengan emosi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dikalahkan oleh sekelompok junior surga abadi pada akhirnya. Saya telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun dan membunuh lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Nada True Immortal Barry Knight dipenuhi dengan sedikit kengganan dan kesedihan. Su Zimo memandangi lelaki tua berambut putih yang terbaring di tempat tidur di akhir hidupnya. Dia tidak bisa tidak mengingat era kuno yang megah dari kebangkitan Kaisar di daratan Tianhuang. Orang tua di depannya adalah salah satu Kaisar yang mendirikan sekte kematian tersembunyi dan memiliki warisan ribuan generasi. Orang tua ini setara dengan Kaisar Manusia, Kaisar Guntur, Kaisar Pedang, Kaisar Pedang, dan Kaisar Buddha. Demi kelangsungan hidup dan kebangkitan umat manusia, dia bertarung melawan sembilan ras primordial, meninggalkan satu demi satu legenda di medan perang dan menciptakan era kejayaan milik umat manusia. Tapi sekarang, sang pahlawan telah melewati masa jayanya dan dipermalukan dengan keadaan seperti itu. Rasa ketidakadilan melonjak di hati Suzimo dan dia tidak bisa menenangkannya untuk waktu yang lama. Dadanya terasa sesak dan dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia berdiri dan meninggalkan kereta. Dengan ekspresi dingin, dia menatap kekejauhan dalam diam. Tak lama, Moking berjalan keluar dari kereta di samping dan menatap Suzimo, berkata dengan lembut, Aku akan kembali. Apakah kamu mengirim mereka ke domain iblis? Ya. Suzimo menjawab dengan linglung. Moking merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, Ikutlah denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Mereka berdua melompat dari kereta dan menunggu penjaga kekaisaran dari kerajaan surgawi Zisuan pergi sebelum Moking mengeluarkan sebuah lukisan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Moking berkata, Karena kamu akan mengirim mereka ke domain iblis, bantu aku memberikan lukisan ini kepada Araki Takeshi. Baik. Suzimo menganggup dan bersiap untuk menyimpannya. Moking bertanya, Apakah kamu tidak akan melihatnya? Bisakah saya? Suzimo tercengang. Moking berkata, Tentu saja. Kamu sangat akrab dengannya. Bisakah kamu membantuku melihat lukisan itu dan melihat apakah itu mirip dengannya? Suzimo membentangkan lukisan itu perlahan. Di atasnya ada seorang pria berjubah ungu. Jubahnya berkibar dan rambut hitamnya menari-nari liar. Tangannya berada di belakang punggungnya dan dia berdiri tegak dan lurus dengan topeng perak di wajahnya. Matanya misterius dan dalam dengan sedikit ketidakpedulian. Harus dikatakan bahwa dalam hal lukisan, lukisan ini adalah penggambaran Wu Dao yang hampir sempurna. Itu hidup dan hidup. Moking hanya melihat Wu Dao beberapa kali tetapi mampu menyelesaikan lukisan seperti itu berdasarkan ingatannya. Gelar lukisan abadi memang-memang pantas. Bahkan aura unik tubuh Wu Dao tercermin dalam lukisan itu. Sangat mirip. Suzimo menganggup dan menyimpan lukisan itu. Terima kasih, kakak senior. Meskipun dia setuju, dia tidak berniat menyerahkan lukisan itu ke tubuh bela diri Daonya. Dia telah melihat lukisan itu, yang berarti Wu Dao telah melihatnya. Tidak perlu mengambil langkah ekstra untuk menyerahkannya kepada Wu Dao. Moking memandang Suzimo dengan sedikit celaan. Momo ngomong, itu salahmu. Saya telah mencari Anda berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir tetapi Anda menghindari saya. Jika Anda memberitahu saya lebih banyak tentang Arakitakesi, lukisan ini bisa diselesaikan dengan lebih baik. Dan sekarang, lukisan ini hanya memiliki bentuk, tetapi kurang banyak pesonannya. Suzimo terdiam. Aku pergi. Jika tidak ada yang lain, kembalilah ke Akademi setelah kamu mengirim mereka pergi. Kata Moking, fakta bahwa Anda memiliki jade puriti jade scroll telah terungkap. Anda mungkin menghadapi bahaya di luar. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Suzimo menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Moking menganggup dan berbalik untuk pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan. Suzimo melihat ke arah penjaga Kekaisaran Kerajaan Siksuan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengejar mereka. Kali ini, Suzimo tidak pergi ke kereta Fengzi. Sebaliknya, dia mengetuk kereta Yunzu. Masuk. Suara Yunzu terdengar. Suzimo memasuki kereta. Yunzu meletakkan gulungan itu di tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa saudara perempuan saya Moking tidak dapat melupakan rekan taoisnya Araki Takeshi. Suzimo merasa sakit kepala ketika memikirkan hal ini. Bab 2465. Kapan Anda mengetahuinya? Suzimo menatap Yunzu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terkejut bahwa Momo telah melakukan kesalahan dan menimbulkan kecurigaan Yunzu. Namun, jika Yunzu dapat menentukan hubungan antara dia dan Dewa Seni bela diri hanya berdasarkan tau yao saja, itu akan menjadi sedikit terlalu mengada-ada. Suzimo percaya bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan dirinya yang menarik perhatian Yunzu. Tebakan. Yunzu mengerutkan bibirnya menjadi senyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika itu adalah waktu lain, Suzimo pasti akan memikirkan di mana dia melakukan kesalahan. Namun, dia sedang memikirkan sesuatu yang lain sekarang dan tidak memiliki mood untuk melakukannya. Suzimo tiba-tiba bertanya, di mana pangeran kabupaten Yuanzuo sekarang? Yuanzuo telah kehilangan statusnya sebagai pangeran wilayah dari wilayah Awan Hijau dan jelas tidak bisa tinggal di kota Awan Hijau lebih lama lagi. Yuanzuo. Yunzu tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Suzimo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun, dia masih berkata, Yuanzuo telah kehilangan kekuatannya selama bertahun-tahun dan telah direduksi menjadi pangeran kabupaten biasa tanpa melakukan apa-apa. Dia seharusnya berada di kota Guntur Absolut sekarang. Suzimo menganggup dan berkata, Aku akan menyerahkan Feng Ziyi dan Yunzu padamu. Aku tidak akan mengikutimu. Kau akan pergi. Yunzu terkejut. Kepergian Suzimo terlalu mendadak dan tanpa peringatan. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas bantuanmu. Suzimo menangkupkan tinjunya dan bangkit untuk pergi. Yunzu sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Melihat Suzimo hendak keluar dari mobil, Yunzu memikirkan kemungkinan dan dengan cepat memanggil Suzimo, Tunggu. Suzimo berhenti sejenak. Ekspresi Yunzu serius saat dia bertanya, Suzimo, kamu tidak berpikir untuk pergi ke kota Guntur Absolut Kerajaan Surga Jin Agung untuk menemukan masalah dengan pangeran kabupaten Yuanzuo, kan? Suzimo menghela nafas dalam hatinya. Yunzu terlalu pintar. Dia hanya bertanya dengan santai tetapi Yunzu sudah menebak niatnya. Suzimo tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yunzu, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam menyetujuinya. Yunzu melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Suzimo, menariknya ke belakang dan menekannya ke kursinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saudara Su, aku tahu kamu merasa marah, tetapi kamu harus tenang dulu. Suzimo tetap diam. Yunzu berkata, itulah Kerajaan Abadi Jin Agung. Kamu sudah lama dicari oleh mereka. Itu terlalu berbahaya. Belum lagi menemukan Duke Yuanzuo, saya khawatir Anda akan ditemukan bahkan sebelum Anda memasuki kota Guntur Absolut. Suzimo berkata, aku tahu semacam teknik penyamaran yang bisa menipu semua orang. Menyelinap ke kota Petir Absolut, atau bahkan rumah Yuanzuo, bukanlah tugas yang sulit. Yunzu juga ingat bahwa selama pemilihan Sekte Abadi, Suzimo memang telah mengubah penampilannya, dan sangat sulit bagi orang lain untuk membedakannya. Bahkan jika kamu bisa menyelinap ke kota Guntur Absolut, apa yang ingin kamu lakukan? Yunzu mengerutkan kening dan bertanya, kota Guntur Absolut dijaga ketat dan dipenuhi para ahli. Apakah Anda berniat membunuh Duke Yuanzuo di wilayahnya? Itu bukan tidak mungkin. Ekspresi Suzimo tenang saat dia berkata dengan suara yang dalam, Duke Yuanzuo hanya seorang duke biasa sekarang. Setelah beberapa kekalahan berturut-turut, reputasinya di antara banyak adipati dan putri dari kerajaan Abadi Jin besar pasti telah jatuh ke dasar. Kali ini, Yunzu tidak membantah. Menurut informasi yang dia miliki, penilaian Suzimo sepenuhnya benar. Feng Chantian telah melarikan diri. Selama pemilihan sekte Abadi, pengawal eksekusi telah menderita kerugian besar dan masih gagal menangkap Suzimo. Selama pertempuran peringkat bumi, mereka harus kembali dengan kekalahan sekali lagi, menyebabkan negara Abadi Jin besar kehilangan muka. Di gunung Taiwei besar, pertaruhan terakhir Yuanzuo dan banyak kekuatan bergabung, tetapi mereka masih dibantai oleh Suzimo. Kekalahan ini menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Great Jin Immortal Kingdom dan membuat Yuanzuo menjadi lelucon di Great Jin Immortal Kingdom. Suzimo berkata, oleh karena itu, tidak akan ada dewa sempurna yang menjaga kota Guntur Mutlak. Saat itu, selama pengepungan di Great Taiwei Mountain, duke Yuanzuo dapat mengundang Perfected Immortal Mirror Moon karena dia pernah menjadi duke Green Cloud County dan Perfected Immortal Mirror Moon adalah kepala county Green Cloud County. Keduanya berhubungan baik. Namun, semuanya berbeda sekarang. Yunzuo menganggup kecil. Dia setuju dengan poin ini juga. Tidak akan ada keabadian sempurna di kota Guntur Absolut. Suzimoo melanjutkan, apa yang terjadi hari ini akan segera sampai ke telinga Yuanzuo dan dia akan mengetahui tentang alam kultifasiku. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa aku akan pergi ke kerajaan Abadi Jin Agung dan membunuh jalanku ke kota Guntur Absolut untuk mengklaim miliknya. Kehidupan. Tidak hanya Yuanzuo, tapi aku khawatir tidak ada orang lain yang mau. Yunzuo menghela nafas pelan. Jika Suzimoo tidak menanyakan pertanyaan itu sebelumnya, bahkan dia tidak akan berpikir bahwa Suzimoo akan berani melakukan hal yang begitu mengejutkan. Suzimoo berkata, jalan seorang pembunuh adalah tentang unsur kejutan. Semakin tak terduga itu, semakin besar kemungkinan itu akan berhasil. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yuanzuo. Yunzuo tiba-tiba menyadari bahwa keputusan Suzimoo bukanlah keputusan yang impulsif. Sebaliknya, dia telah memikirkannya dan menghitung semuanya. Dia ingin membunuh Yuanzuo dengan membunuhnya sehingga dia bisa menjawab Perfected Immortal Burid Night. Yunzuo merenung lama dan masih khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat ke-8 atau ke-9, saya tidak akan menghentikan Anda. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara dewa surga yang cocok dengan Anda. Namun, kamu hanya surga abadi tingkat 6 sekarang. Kamu tiga tingkat dari surga abadi tingkat 9. Bahkan jika kamu melawan Yuanzuo satu lawan satu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan, apalagi membunuhnya di kota guntur absolut yang dijaga ketat. Yuanzuo tidak lemah. Dia saat ini berada di peringkat ke-98 di papan peringkat surga, tetapi kamu tidak membawa kuali penindasan penjara bersamamu. Suzimo tersenyum dan berkata, jika saya benar-benar berkultivasi ke alam surga abadi tingkat ke-8 atau ke-9, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yuanzuo. Yunzuo cerdas dan cerdas, dengan hanya berpikir, dia mengerti arti tersembunyi Suzimo. Jika dia adalah pangeran kabupaten Yuanzuo, dia pasti akan berhati-hati ketika dia mendengar bahwa Suzimoo telah berkultivasi ke alam surga abadi tingkat 9 dan tidak akan meninggalkan wilayah kerajaan surga Jinagung. Selain itu, dia akan lebih waspada dan tidak akan dengan mudah mengekspos keberadaannya. Dia bahkan mungkin merancang beberapa jebakan untuk membunuh Suzimoo. Namun, sekarang dia tahu bahwa Suzimoo hanyalah surga abadi tingkat ke-6, dia pasti tidak akan peduli. Siapa yang mengira bahwa surga abadi tingkat ke-6 akan berani datang ke kota petir absolut kerajaan Jinagung untuk membunuh surga abadi tingkat 9 dan memprediksi peringkat papan peringkat surga? Rencana ini terlalu berani. Ini ditakdirkan untuk menjadi pembunuhan yang menghancurkan bumi. Jika berhasil, itu akan menyebabkan keributan besar di alam surgawi cakrawala surgawi. Kamu sudah mengejarku begitu lama. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suzimoo menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam pelan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Faktanya, dia telah memilih untuk membunuh Yuan Zuo tidak hanya untuk membalaskan dendam imortal Zhang Ye, tetapi juga untuk memberikan penjelasan pada dirinya sendiri. Sejak dia naik, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran pangeran kabupaten Yuan Zuo dan nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Namun, dia tidak cukup kuat dan tidak bisa melawan. Karena dia siap untuk menyerang hari ini, dia tidak akan memberi Yuan Zuo kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selain itu, dia ingin membunuh jalannya ke wilayah Yuan Zuo dan memberinya kejutan besar. Ada hal penting lain yang ada di pikiran Suzimo selama ini. Dia ingin melihat bagaimana pangeran kabupaten Yuan Zuo tahu bahwa dia akan berpartisipasi dalam pemilihan sekte surgawi dan bagaimana dia bisa mengenali identitasnya yang disamarkan. Bab 2466 Yuan Zuo melihat bahwa Suzimo telah mengambil keputusan, jadi dia tidak lagi mencoba memujuknya. Dia merenung sejenak, lalu berkata, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini, jadi terimalah jimat ini. Saat dia berbicara, Yuan Zuo mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Suzimo. Token Giyok Teleportasi Suzimo mengenali jimat ini dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil, jimat semacam ini terlalu berharga. Dalam banyak kasus, jimat Giyok Teleportasi skala besar seperti itu dapat membantu kastor mantra melarikan diri dari situasi berbahaya. Itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Ketika Patriark Akademi menerimanya sebagai murid terdaftar, dia hanya memberinya token Giyok yang serupa. Suzimo berkata, selanjutnya, dengan keahlianku, aku dapat melarikan diri dari kota Petir Absolut setelah membunuh Tuan Yuan Zuo. Kamu tidak perlu khawatir. Petik 2 Yun Zuo berkata dengan tegas, Saudara Su, dengarkan aku. Tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak, saya harap Anda dapat pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Jimat Giyok Teleportasi ini dapat langsung memindahkan Anda ke formasi teleportasi ke Kaisaran Abadi Zizuan. Pada saat itu, kamu mungkin bisa kembali tepat waktu untuk mengirim malam pemakaman Abadi sejati. Su, Zimo terdiam. Dengan kemampuannya, tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari Absolute Thunder City. Namun, begitu Tuan Yuan Zuo terbunuh, kerajaan Abadi Jin Agung akan berada di bawah darurat militer. Tidak akan ada cara baginya untuk mendekati susunan teleportasi. Jika dia ingin melarikan diri dari Great Jin Immortal Kingdom, dia harus meluangkan waktu. Yun Zuo tersenyum dan berkata, ambillah. Jika kita berhasil, aku akan menerimanya. Baik. Su, Zimo terdiam beberapa saat, tapi dia tidak menolak lagi. Dia menganggup dan berkata, selamat tinggal. Yun Zuo berkata, hati-hati. Su, Zimo meninggalkan kereta, mengambil nafas dalam-dalam, dan melesat menuju Kerajaan Abadi Jin Agung. Lebih tepatnya, pertempuran yang akan datang akan menjadi pertempuran pertama yang dia miliki setelah melangkah ke alam surgawi dan meninggalkan Akademi. Selama pertempuran di Gunung Taiwei Besar, dia hanya mengandalkan kekuatan kuali penekan penjara untuk mengalahkan Tuan Yuan Zuo dan yang lainnya. Dalam buklet jade-klir jade, tidak ada yang tahu tentang pertempurannya dengan para pangeran dan putri. Putra mahkota dan putri telah dikalahkan dan menderita kerugian di tangannya. Demi reputasi mereka, mereka tidak akan menyebarkan masalah ini. Namun, pertempuran ini berbeda. Setelah pertempuran pecah, berita itu akan menyebar ke seluruh cakra wala ilahi dan bahkan alam abadi sembilan surga. Baiklah, karena saya akan bersaing untuk daftar surga, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Niat pertempuran melonjak di mata Suzy Moe sementara semangat heroik melesat ke langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit, dan dia meledak dengan berbagai teknik gerakan saat dia berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Suzy Moe dapat dengan mudah memasuki kerajaan abadi Jin Agung dengan bantuan Tongkat Ruyi Tiga Permata. Dia berubah menjadi penampilan komandan pengawal Surgawi Algojo, Lonestar. Kemudian, dia tidak berhenti. Dia terus mengaktifkan susunan teleportasi dan tiba di kota Guntur Absolut. Susunan teleportasi Absolut T. Thunder City berada di sudut barat Laut Manor Tuan Kota. Saat itu sudah larut malam. Dengan kilatan cahaya, sosok Suzy Moe muncul dan mendarat di portal teleportasi. Tidak jauh, ada empat penjaga City Lord Manor yang menjaga formasi teleportasi. Merasakan keributan, mereka menoleh. Suzy Moe menyapu dengan Divine Sense-nya. Empat penjaga yang menjaga portal teleportasi semuanya adalah Dewa Bumi. Jika dia benar-benar ahli, dia tidak akan dikirim untuk menjaga formasi teleportasi. Salam, Komandan Lonestar. Keempat penjaga City Lord Manor membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat Suzy Moe. Dengan ekspresi dingin, Suzy Moe sedikit menganggup dan berjalan menuju mereka berempat. Sebelum dia mendekat, dia melepaskan tekanan luar biasa dari kesadaran rohnya. Mereka berempat tidak bisa bergerak sama sekali dan menatap Suzy Moe dengan ketakutan dan kebingungan. Tanpa sepatah kata pun, Suzy Moe mengulurkan tangannya dan menahan roh esensi mereka berempat dari lautan kesadaran mereka sebelum melakukan teknik pencarian jiwa. Dia ingin mengetahui lokasi dan informasi Lord Yuan Zuo. Tak lama, jiwa mereka berempat sudah redup dan retakan muncul pada mereka. keempat penjaga mati tanpa suara. Suzy Moe sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia melihat ke arah aula utama City Lord Manor dengan tatapan membunuh di matanya. Seperti yang dia duga, kota guntur absolut rusak parah setelah Feng Chantian membebaskan diri. Meskipun telah diperbaiki, reputasinya tidak sebaik sebelumnya. Tidak ada ahli imortal yang sempurna di Absolute Thunder City juga. Penguasa kota-kota petir absolut adalah Yuan Zuo. Dia biasanya berkultivasi di City Lord Manor. Suzy Moe menempatkan mayat keempat penjaga ke dalam tas penyimpanan dan menyembunyikannya. Kemudian, dia datang ke susunan teleportasi dan melepaskan beberapa kipedang dari ujung jarinya. Dia menghancurkan Rune pada susunan teleportasi dan fondasinya juga dipotong menjadi beberapa bagian. Susunan teleportasi di kota seperti Absolute Thunder City memiliki jarak teleportasi terbatas. Paling-paling, itu hanya bisa berteleportasi di dalam wilayah Kabupaten King Yun. Hanya susunan teleportasi di kota King Yun yang bisa berteleportasi ke ibu kota Jin besar atau perbatasan. Untuk berteleportasi ke pasukan di luar grid Jin seperti Zixuan Celestial Kingdom, hanya susunan teleportasi di grid Jin yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, begitu itu terjadi, seluruh negara Jin besar akan berada di bawah darurat militer dan susunan teleportasi akan segera disegel. Susunan teleportasi di kota Guntur Absolut tidak berguna bagi Suzy Moe. Namun, jika para ahli imortal sempurna dari kota lain menerima berita dan ingin datang ke kota Guntur Absolut untuk memberikan dukungan, susunan teleportasi ini adalah satu-satunya cara. Suzy Moe menghancurkan susunan teleportasi, yang berarti bahwa bahkan jika para ahli imortal sempurna dari kota lain menerima berita itu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai kota Guntur Absolut dalam waktu singkat. Dia akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menyingkirkan Tuan Wilayah Yuan Zuo. Suzy Moe meninggalkan tempat itu dan dengan cepat menuju aula utama City Lord Manor sesuai dengan ingatan yang diperolehnya dari pencarian jiwa. Gu Xing adalah komandan pengawal pembantaian surgawi. Perjalanannya di City Lord Manor hampir mulus dan dia tidak menemui kendala apapun. Menggunakan tongkat giok tiga permata, dia tidak hanya bisa meniru penampilan dan sosoknya, tetapi dia juga bisa meniru pakaian dan aksesori di tubuhnya. Hampir tidak ada kekurangan. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak bisa meniru alam kultivasi. Suzy Moe adalah dewa surga tingkat enam, sementara Gu Xing adalah dewa surgawi tingkat sembilan. Namun, Gu Xing memiliki status dan otoritas tinggi. Manakah dari penjaga yang akan dengan tergesa-gesa melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksa ranah kultivasinya? Terlebih lagi, para penjaga di City Lord Manor relatif lemah. Jelas bahwa mereka tidak mengambil tindakan pencegahan. Suzy Moe berbalik ke sana kemari dan semakin dekat ke Allah utama City Lord Manor. Dua penjaga patroli lainnya muncul di depannya. Salah satunya adalah tingkat empat surga abadi sementara yang lain adalah tingkat lima surga abadi. Sepanjang jalan, para penjaga yang dia temui memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa dia tidak jauh dari tuan wilayah Yuan Zuo. Salam, Komandan Gu Xing. Kedua penjaga itu membungkuk tanpa sadar ketika mereka melihat Suzy Moe. Namun, mereka bertukar pandang dengan sangat cepat dan bingung. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Bukankah Komandan Gu Xing baru saja pergi? Kenapa? Kilatan dingin melintas di mata Suzy Moe. Dia maju selangkah dan mengetuk glabela kedua penjaga dengan ujung jarinya. Itu terlalu cepat. Kedua penjaga itu lengah dan merasakan penglihatan mereka kabur. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang tajam di pikiran mereka dan mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses memakan waktu kurang dari satu tarikan nafas, dan itu diselesaikan secara diam-diam. Suzy Moe memasukkan kedua mayat itu ke dalam tas penyimpanannya dan menyembunyikannya. Di malam yang gelap, ekspresi Suzy Moe dingin dan menyeramkan. Garis besar aula utama bisa terlihat samar-samar di depannya. Retakan. Suara pecahan porselen di tanah bisa terdengar di depannya. Suzy Moe tidak menggunakan kesadaran rohnya karena dia khawatir dia akan memperingatkan Tuan Wilayah Yuan Zuo. Dia hanya mengandalkan kemampuan pendengarannya yang kuat untuk menangkap percakapan secara samar. Salah satu dari mereka tampak sangat marah dan melampiaskan sesuatu. Suzy Moe mencibir dan menarik kembali auranya. Seluruh keberadaannya hampir tersembunyi di sekitarnya saat dia maju diam-diam. Bab 2467 Kota Guntur Absolut Aula Utama Mansion Tuan Kota Sial Tuan Yuan Zuo menatap cangkir teh yang pecah di tanah. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan penuh kebencian itu Suzy Moe lagi. Dia menghancurkan rencanaku. Gu Xing berkata Ku dengar kali ini lukisan immortal Moking dari Akademi Kian Kun tidak hanya muncul untuk beberapa alasan bahkan pengawal kerajaan Kekaisaran Siksuan bergabung. Protos Sugehan itu muncul dan Absolute Sadoles terpaksa mundur. Mengapa Kekaisaran Abadi Zisuan terlibat dalam hal ini? Ekspresi Duque Yuan Zuo suram. Bukankah itu Duque Muda Yun Ting dan Suzy Moe sedang berselisih? Bukankah mereka akan bertarung sampai mati? Aku tidak yakin tentang itu. Lone Star menggelengkan kepalanya. Lone Star berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, dikatakan bahwa Old Man Burit Night tidak akan bisa bertahan. Apa gunanya dia mati? Feng Ziyi telah melarikan diri. Semakin Duque Yuan Zuo memikirkannya, semakin marah dia. Suaranya tanpa sadar naik beberapa oktav. Jika saya ingin mengambil kembali gelar Adipati Kabupaten King Yun, satu-satunya cara adalah menangkap Feng Ziyi dan yang lainnya dan memancing Feng Kentian untuk menebus kesalahan saya. Petik 2 Dan sekarang, kesempatan ini telah dihancurkan oleh Suzy Moe. Suzy Moe ini menghancurkan doppelganger saya, mencuri manual rahasia tabu saya, dan merusak rencana saya berkali-kali, membuat saya kehilangan muka. Dia pantas mati. Menjelang akhir, Lord Yuan Zuo menggertakkan giginya, ekspresinya ganas. Lone Star berkata, Yang Mulia, ada cara lain untuk mengambil kembali gelar Duque Green Cloud County, dan itu adalah dengan membunuh Suzy Moe. Pertama, membunuh bocah ini dapat menyelesaikan kebencian di hati Yang Mulia. Kedua, bocah ini telah menyebabkan Grand Jean Immortal Empire kehilangan muka beberapa kali. Membunuh bocah ini dapat dianggap membantu Grand Jean Immortal Empire mendapatkan kembali beberapa wajah. Ketiga, anak ini menyinggung Putri Meng Yao. Jika kita membunuhnya, kita pasti bisa mendapatkan bantuan Putri Meng Yao. Selama Putri Kerajaan Meng Yao bersedia mengucapkan beberapa kata bagus untuk Yang Mulia, posisi Pangeran Kerajaan dari Azure Cloud County akan ada di ujung jari Anda. Kamu berbicara omong kosong. Tuan Yuan Zuo memarahi, pelayan ini telah memasuki Perguruan Kian Kun. Saya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Apakah Anda pikir saya dapat lari ke Perguruan Kian Kun untuk membunuh seseorang? Lone Star berkata, pada pertemuan Abadi Cakrawala Surgawi dalam seribu tahun, pertempuran peringkat daftar surga mungkin merupakan peluang. Bagaimana ini mungkin? Pangeran Kabupaten Yuan Zuo mencibir, saya baru saja menerima berita bahwa Su Zimo ini sekarang adalah Dewa Surgawi tahap ke-6. Dengan kultifasinya, dia bahkan tidak akan bisa memasuki papan peringkat surga tanpa kuali penekan neraka. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat terakhir. Gu Xing berkata dengan sedikit penyesalan, sekarang aku memikirkannya, 2000 tahun yang lalu, ketika kita bergandengan tangan di gunung Grand Thai Wei, itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa anak ini benar-benar memiliki harta seperti kuali penekan neraka pada dirinya? Waktu itu, kerugian Su Zimo tidak kecil. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo mendengus dingin. Saya mendengar bahwa Patriark dari Sekte Tianhuang Domain Iblis, Araki Takeshi, telah mengambil kendali dari kuali penekan neraka dan neraka-neraka. Kembali di neraka-neraka, Su Zimo pasti bertemu Araki Takeshi. Setelah pertempuran besar, meskipun dia berhasil selamat, kuali penekan neraka direnggut oleh Araki Takeshi. Mata pangeran Kabupaten Yuan Zuo menjadi gelap ketika dia berkata, anak ini telah kehilangan perlindungan dari kuali penekan neraka. Jika saya memiliki kesempatan seperti itu lagi, saya pasti akan dapat membunuh anak ini. Haha. Pada saat itu, Tawa datang dari luar pintu. Siapa ini? Siapa ini? Ekspresi pangeran Kabupaten Yuan Zuo dan Gu Xing berubah saat mereka bertanya dengan tegas. Yuan Zuo, aku akan memberimu kesempatan itu sekarang. Saat suara itu terdengar, sesosok melangkah ke Aola. Pada awalnya, dia tampak seperti Gu Xing, tetapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria tampan berjubah hijau. Pupil mata Gu Xing mengerut. Wajah pangeran Kabupaten Yuan Zuo dipenuhi dengan ekstasi, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Ini terlalu tidak normal. Apa yang Suzimo coba lakukan dengan datang ke City Lord Manornya? Dia pasti datang dengan persiapan. Berapa banyak orang yang dia bawa? Apakah ada ahli imortal yang disempurnakan? Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menyipitkan matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya untuk memeriksa sekeliling. Dia memegang jimat biokomunikasi di tangannya, siap untuk merobeknya kapan saja. Su Zimo. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo bertanya ragu-ragu. Meskipun dia telah melihat tubuh asli Su Zimo, dia masih tidak bisa mempercayainya. Ini aku. Su Zimo mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran Kabupaten Yuan Zuo bertanya lagi. Aku di sini untuk membunuhmu. Su Zimo berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak perlu mencariku. Aku sendirian. Gu Xing yang mulia di Pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Baru saja, dia juga telah memeriksa sekeliling dengan cermat. Memang tidak ada orang lain. Kau benar-benar sendirian. Hati Prefektur Pangeran Yuan Zuo tenang. Tiba-tiba, dia tertawa gila. Su Zimo, kamu ingin membunuhku di wilayahku sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa kuali penindasan penjara, Anda hanyalah seorang Celestial Imortal tingkat ke-6. Anda ingin menantang saya, Yuan Zuo. Pada Heaven Roll yang diprediksi, aku berada di peringkat 98. Kamu bahkan tidak berhak berada di daftar prediksi. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum tipis. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi orang sepertimu di prediksi peringkat surga. Begitu dia selesai berbicara, Su Zimo tiba-tiba menyerang. Kamu dan aku terpisah tiga alam. Mari kita lihat bagaimana kamu menebusnya. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo bereaksi dengan cepat. Dia segera menghunus pedang dan pedang, keduanya merupakan harta karun dharma tingkat surgawi, dan memegangnya di depannya. Suara mendesing. Ki dan darah Pangeran Yuan Zuo melonjak, memancarkan suara gelombang pasang. Su Zimo menyerang Pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Saat tubuhnya masih di udara, dia melepaskan kemampuan spesialnya, kekuatan ilahi enam gading. Seluruh tubuhnya dan kekuatan roh primordial melonjak. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan roh primordialnya dan perlahan membuat segel tangan. Di atas kepalanya, sebuah bintang besar muncul. Itu bersinar dengan miliaran bintang dan menaburkan cahaya bintang yang tak ada habisnya, menghancurkan ola dan memasuki tubuhnya. Bagan biduk roh mendalam muncul, dan kekuatan di tubuh Su Zimo bangkit kembali. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Su Zimo telah menyalakan enam dari tujuh bintang dari bagan biduk roh mendalam. Hanya yang terakhir yang masih redup. Meski begitu, kekuatan profound spirit Big Deeper chart sangat menakutkan. Itu bahkan bisa melawan fenomena blutlin. Ketika Su Zimo menyerang di depan Pangeran Kabupaten Yuan Zuo, auranya hampir sama dengan Pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Dalam hal aura, dia berada di atas angin. Ekspresi Pangeran Kabupaten Yuan Zuo berubah, dan hatinya tenggelam. Dia akhirnya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Karena dia mengolah sutra kebijaksanaan Nirvana, roh primordial King Lian Su Zimo dan roh primordial Naga Phoenix telah menyatu dengan sempurna. Meskipun tingkat kultivasinya berada pada tahap ke-6, roh primordialnya telah mencapai tahap ke-9. Sekarang, dia melepaskan kemampuan khusus, kekuatan ilahi enam gading. Meskipun kekuatan roh primordialnya jauh dari tingkat dewa sempurna, itu sudah melampaui tahap ke-9. Oleh karena itu, ketika Pangeran Kabupaten Yuan Zuo melihat Su Zimo menyerbu, dia merasakan tekanan kuat yang membuatnya merasa tercekik. Palem Pemetik Bintang. Reaksi Gu Xing juga sangat cepat. Dia membuat keputusan cepat dan mengaktifkan roh primordialnya, secara langsung melepaskan kemampuan khusus ke arah Su Zimo. Bab 2468. Telapak tangan raksasa menutupi langit dan meraih Su Zimo dan miliaran cahaya bintang di atas kepalanya dengan cara yang menakutkan. Sebagai komandan Al Gojo, kekuatan tempur Lone Star sangat mengejutkan meskipun dia tidak terdaftar di Heaven Roll yang diprediksi. Mati. Su Zimo bahkan tidak memandangnya. Dia mengaktifkan roh esensinya dan membalas dengan kekuatan ilahi yang tiada tarannya, kecemerlangan sesaat. Karena dia sudah muncul, dia akan menekan Yuan Zuo dan Lone Star dengan kecepatan kilat. Pertempuran di sini telah menyebabkan keributan besar sehingga Dewa Surga di Mansion Tuan Kota pasti telah disiagakan. Tidak akan lama sebelum semua ahli di seluruh kota Guntur Absolut akan berkumpul di sini dan akan sulit untuk menghindari variabel lain terjadi. Lone Star merasakan bahaya yang kuat. Meskipun dia belum pernah melihat betapa menakutkannya kecemerlangan sesaat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah Su Zimo melepaskan kekuatan ilahi ini. Lone Star buru-buru menyerah menyerang Su Zimo dan dengan paksa menarik kembali telapak tangan raksasa itu di udara, menekan kekuatan momentary brilliance. Bang! Dua kekuatan ilahi yang tak tertandingi bertabrakan dan sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat. Namun, pada saat yang sama, suara drum yang aneh tiba-tiba terdengar di aula. Dong! Seolah disambar petir, tubuh Lone Star bergetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Umurnya menipis dengan kecepatan yang menakutkan dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Kembali ke Jade Heaven Immortal Domain, Heaven Immortal White Feetor yang mengerikan, yang dikatakan sebagai salah satu dari tiga teratas di Jade Heaven Heavenly Roll, merasakan bahaya dan secara berurutan melepaskan banyak kemampuan ilahi, seni mistik, dan jimat pelindung, tapi tetap saja kehilangan lebih dari seratus ribu tahun umurnya. Lone Star hanyalah kekuatan ilahi yang tiada taranya dan tidak bisa menghentikan kecemerlangan sesaat Su Simo sama sekali. Hidupku sudah berakhir. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Lone Star. Jika dia tahu bahwa bahkan seorang ahli keabadian sempurna tingkat atas seperti Jue Wuying telah sangat menderita dari kecemerlangan sesaat, dia tidak akan hanya melepaskan satu kekuatan ilahi yang tiada taranya. Sayangnya, selain Jue Wuying dan Su Simo, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jue Wuying menderita kerugian besar tetapi dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Penampilan gusing menjadi sangat tua dalam sekejap mata. Banyak kerutan muncul di wajahnya seolah-olah dia telah diiris oleh pedang waktu. Rambutnya putih, matanya keruh, dan vitalitas di tubuhnya menghilang. Ketika Tuan Yuan Zuo melihat bahwa Su Simo sendirian, dia awalnya sangat percaya diri. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi pada Gu Xing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Gu Xing memandang Tuan Yuan Zuo yang akan menghadapi Su Simo sendirian. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk merobek dua jimat pesan di tangannya. Salah satunya adalah untuk menginformasikan seluruh Azure Cloud County bahwa kota Guntur Absolut sedang diserang dan untuk meminta bala bantuan dari Dewa Sempurna. Yang kedua adalah untuk memberitahu semua ahli alam abadi surgawi di kota Guntur Absolut untuk segera bergegas dan menyelamatkan Kaisar. Kedua jimat komunikasi hancur dan berubah menjadi dua sinar cahaya ilahi, langsung menghilang ke dalam kehampaan. Umur Gu Xing juga benar-benar habis. Dia terbaring lemas di tanah, mati. Pemimpin para Algojo surgawi dibunuh oleh Su Simo dengan kemampuan ilahi yang tiada ataranya. Sepanjang seluruh proses, Su Simo tidak melambat sama sekali saat dia menyerang Lord Yuan Zuo. Ketika Gu Xing jatuh, Su Simo sudah menyerang di depan Tuan Yuan Zuo. Memotong. Lord Yuan Zuo melepaskan ki dan darahnya. Dia memegang pedang dan pedang di masing-masing tangan dan menebas Su Simo dengan kejam. Mata Su Simo berbinar. Dia mengulurkan tangan kosongnya dan meraih dua harta dharma tingkat surgawi dari Lord Yuan Zuo di telapak tangannya. Pedang dan pedang tampaknya tertanam di telapak tangan Su Simo. Tidak peduli seberapa keras Lord Yuan Zuo mencoba, dia tidak bisa menggerakkan mereka, apalagi melukai Su Simo. Tubuh sejati King Lian kelas ke-11 memiliki fondasi yang sangat kuat. Tubuhnya sempurna dan kekuatannya mengejutkan dan tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, Su Simo memperoleh beberapa teknik penempaan tubuh yang kuat, termasuk teknik Void Thunder, teknik pemakan nafas gajah ilahi, dan bahkan manual terlarang, manual jade puriti jade. Masing-masing dari tiga teknik ini cukup untuk menumbuhkan garis keturunan dan fisik seseorang ke puncak. Di sisi lain, Su Simo mengembangkan ketiga teknik penempaan tubuh ini di atas tubuh sejati King Lian. Bahkan tanpa menggunakan ki dan darahnya, tubuhnya hampir sempurna. Pedang dan pedang di tangan Tuan Yuan Zuo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh sejati King Lian Su Simo. Baru pada saat itulah Tuan Yuan Zuo menyadari bahwa Su Simo, yang telah berkultivasi ke tahap ke-6, kuat untuk mengancamnya. Lari! Tuan Yuan Zuo bahkan tidak berpikir. Dia melemparkan pedang dan pedang di tangannya dan berbalik untuk melarikan diri. Selama dia bisa menunda untuk sementara waktu, para ahli surga abadi di City Lord Manor, Al Gojo, dan penjaga surga abadi di Kota Guntur Absolut akan tiba. Bagaimanapun, Su Simo hanyalah surga abadi tahap ke-6. Pada saat itu, dengan lambayan lengannya, banyak dewa surga akan bergabung dan menyerang Su Simo. Selain itu, Gu Xing sudah mengirim pesan ke Kabupaten King Yun. Segera, akan ada bala bantuan imortal yang disempurnakan. Premis dari semua ini adalah bahwa dia harus melarikan diri untuk sementara dari keterikatan Su Simo. Mencoba melarikan diri. Su Simo mencibir dan melemparkan pedang dan pedang di tangannya. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya ilahi dan menusuk ke arah Lord Yuan Zuo dalam sekejap. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat yang sama, Su Simo membuka mulutnya dan berteriak keras. Itu seperti petir, ada auman samar harimau dan naga, dan itu agung. Dengan kata-kata ini, Su Simo langsung merilis teknik rahasia domain suara. Dia memiliki terlalu banyak kartu truf. Karena dia telah memutuskan untuk menghabisi Lord Yuan Zuo dengan kecepatan kilat, dia tidak akan lagi menahan atau menyembunyikan apapun. Ah! Tuan Yuan Zuo berteriak kesakitan. Dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya, dan ada ledakan keras di kepalanya. Bola matanya terasa seperti akan meledak. Dia buru-buru membuka mulutnya dan melepaskan teknik rahasia domain suara untuk mengurangi kerusakan dan dampaknya. Uff! Uff! Namun, dia sudah berhenti di jalurnya. Pedang dan pedang yang Su Simo lempar langsung menembus tubuhnya, memperlihatkan dua lubang berdarah. Yuan Zuo, kamu tidak punya kesempatan lagi. Suara Su Simo tiba-tiba terdengar di telinganya. Saat itu, kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya di Absolute Thunder City. Hari ini, kita akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Astaga! Su Simo mengulurkan tangannya dan melepaskan telapak inti kekacauan besar, menghancurkan Tuan Yuan Zuo. Ketika Lord Yuan Zuo melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia berbalik dengan marah. Matanya merah dan wajahnya mengancam. Dia merilis skill rahasia esensi spirit dan membuat pertaruhan terakhir. Kesadaran roh Lord Yuan Zuo mengembun menjadi bayonet tajam yang menembus gelabela Su Simo. Su Simo bahkan tidak repot-repot melihat dan terus menekan dengan Grid Chaos Essence Palem. Bayonet memasuki kesadaran Su Simo dan banyak biji King Lian membentuk pedang King Lian yang menebas ke arah bayonet. Pedang dan pedang bertabrakan dan menghilang. Keahlian rahasia esensi spirit Lord Yuan Zuo sama sekali tidak mengancamnya. Namun, Grid Chaos Essence Palem milik Su Simo telah turun dan mendarat di atas kepala Lord Yuan Zuo. Kekuatan Grid Chaos Essence Palem tidak dilepaskan. Sebaliknya, kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya dan menarik Roh Esensi Lord Yuan Zuo keluar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Roh Esensi Lord Yuan Zuo tertangkap di telapak tangan Su Simo. Dia melihat tatapan dingin Su Simo dan berteriak ketakutan. Pencarian Jiwa Su Simo meludahkan dua kata dengan dingin. Bab 2469 Ledakan, ledakan, ledakan. Di kediaman Tuan Kota, aura kuat muncul dari seluruh kota petir absolut. Banyak penjaga eksekusi dan ahli surgawi imortal bergegas setelah menerima berita dan melihat keributan. Tuan Yuan Zuo berkata dengan tergesa-gesa, Su Simo, biarkan aku pergi. Belum terlambat untuk melarikan diri sebelum pengepungan selesai. Huff. Su Simo mengejek dengan dingin dan tidak ragu untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada Tuan Yuan Zuo. Ah! Esens spirit milik Lord Yuan Zuo terjerat oleh benang tipis berwarna hitam pekat. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia menjerit nyaring. Ingatannya membentuk gambar yang dengan cepat melintas di benak Su Simo. Teknik pencarian jiwa sangat berbahaya bagi roh esensi seorang kultifator dan seluruh prosesnya sangat singkat. Bagi Su Simo, mustahil baginya untuk menelusuri seluruh ingatan hidup Lord Yuan Zuo. Dia hanya bisa mencari titik kunci di lautan kenangan yang luas sesegera mungkin. Tiba-tiba ekspresi Su Simo berubah dan kecepatan browsingnya berangsur-angsur melambat. Ingatan Lord Yuan Zuo seharusnya berasal dari sebelum seleksi sekte abadi. Kabupaten Sun Moon, Kota Bulu Ashen. Tuan Yuan Zuo duduk sendirian di aula besar yang suram. Pada saat itu, seorang penjaga pembantaian bergegas masuk dari luar dengan sepucuk surat di tangannya. Anda, Yang Mulia, apa masalahnya? Tuan Yuan Zuo sedikit mengernyit. Seseorang menyerahkan surat ini kepada saya dan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda agar Anda membukanya secara pribadi. Siapa ini? Aku? Aku tidak yakin. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya merasakan kesadaran saya kabur sesaat dan kemudian surat ini muncul di tangan saya. Percakapan antara Tuan Yuan Zuo dan penjaga eksekusi sepertinya terulang kembali di depan mata Su Simo. Rahasianya akan segera terungkap. Su Simo mengepalkan tinjunya secara naluriah dan terus membaca dengan gugup. Saat Lord Yuan Zuo mengambil surat itu dan Su Simo hendak melihat isinya melalui matanya, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba turun. Surat itu langsung berubah menjadi debu. Kemudian, dengan keras, roh primordial Lord Yuan Zuo meledak di tempat. Dia meninggal. Su Simo menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Memang ada kemungkinan besar bahwa teknik pencarian jiwa akan gagal. Tapi pemandangan barusan jelas-jelas kecelakaan, seolah-olah seseorang tidak ingin dia melihat isi surat itu. Seseorang turun tangan dan dengan paksa menghapus ingatan Lord Yuan Zuo. Su Simo tidak tahu apa yang tertulis di surat itu. Tapi dia akhirnya bisa mengkonfirmasi satu hal. Lord Yuan Zuo tahu keberadaannya dan tahu bahwa dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Apalagi dia bisa mengenalinya karena surat misterius ini. Mungkin sejak dia naik, ada orang misterius yang berdiri di sudut, mengawasi setiap gerakannya. segala sesuatu tentang dia berada di bawah pengawasan orang itu. Memikirkan itu, Su Simo bergidik dan rambutnya berdiri. Siapa yang akan memiliki kemampuan seperti itu? Apakah orang ini ada hubungannya dengan upaya pembunuhan yang dia temui ketika dia naik? Saat itu, ada orang lain selain King Gloomy Cloud yang mencoba membunuhnya. Dia pernah mendengar suara orang itu sebelumnya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Su Simo berpikir keras dan menyimpulkan banyak kemungkinan. Namun, dia tidak dapat memahaminya dan tidak dapat secara sempurna mencocokkan informasi yang dia peroleh. Dia tampaknya telah melewatkan beberapa informasi penting atau salah berpikir di beberapa area. Kebenaran tampaknya sudah dekat dan dalam jangkauan. Tetapi ketika Su Simo mencoba menangkapnya, dia tidak dapat menangkap apapun. Su Simo, beraninya kamu datang ke kota petir absolut. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa? Apa yang telah kamu lakukan? Komandan Lonestar, Tuan Yuan Zuo. Serangkaian teriakan marah membuyarkan pikiran Su Simo. Lusinan pembangkit tenaga Heaven Immortal yang tiba pertama kali melihat Aula yang rusak dan dua mayat Lord Yuan Zuo dan Lonestar. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Semakin banyak pembangkit tenaga surga abadi berkumpul di sini. Dari puluhan orang pada awalnya, secara bertahap tumbuh menjadi ratusan dan ribuan orang. Meskipun ada banyak dewa surga tahap pertama dan kedua di antara ribuan dewa surga, mereka masih membentuk tekanan besar ketika begitu banyak dewa surga berkumpul bersama. Selain itu, ada lebih dari 200 penjaga eksekusi surgawi di antara mereka. Mereka yang bisa menjadi pengawal eksekusi surgawi semuanya adalah dewa surga tingkat tinggi tingkat ke-7, ke-8, atau ke-9 yang telah membunuh banyak orang dan mengalami pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan bertanggung jawab atas eksekusi dan pembunuhan Great Jin Immortal Kingdom. Dikelilingi oleh dewa, Su Zemo tampak tenang. Dia maju selangkah dan memenggal kepala Tuan Yuan Zuo di depan semua orang. Su Zemo, beraninya kamu. Kamu terlalu sombong. Beraninya kamu membunuh seorang lord di kota guntur absolut kita. Jika ini keluar, kerajaan abadi jin besar akan kehilangan muka. Beberapa dewa surga berteriak keras, menyebabkan keributan di kerumunan. Su Zemo menatap dewa surga di sekitarnya dan berkata dengan tenang, Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa bahkan Tuan Yuan Zuo, yang meramalkan daftar surga, dibunuh oleh saya. Pikirkan tentang kemampuan Anda sendiri. Jangan datang ke sini untuk mati. Kata-kata itu langsung menyebabkan darah dari banyak pembangkit tenaga surga abadi menjadi dingin. Pada kenyataannya, mereka tidak bodoh. Mereka tidak bergerak karena takut. Tatapan Su Zemo jatuh pada pengawal surgawi di sekitarnya dan dia berkata dengan dingin, jangan khawatir, tidak ada dari kalian pengawal surgawi yang akan pergi. Aku akan membunuh kalian semua dan menguburmu dengan malam pemakaman abadi. Bahkan jika Su Zemo tidak mengatakan apa-apa, lebih dari 200 penjaga surgawi di kota dan penjaga surga abadi dari kota Guntur Absolut tidak bisa mundur, mereka juga tidak berani. Jika mereka mundur hari ini, mereka akan dihukum berat oleh Great Jin Immortal Kingdom. Mereka akan disiksa begitu parah sehingga mereka berharap mereka mati. Salah satu pengawal surgawi melangkah maju dan menarik pedang eksekusi dari pinggangnya. Dia mengarahkannya ke Su Zemo dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan terintimidasi olehnya. Dia hanya surga abadi tahap ke-6. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh Yang Mulia Yuan Zuo dan Komandan Gu Xing, metode ini pasti sangat langka. Dia tidak akan bisa menggunakannya untuk saat ini. Anak ini sangat tenang, dia hanya memasang front yang berani. Komandan penjaga lain dari Absoluted Thunder City juga melangkah maju dan mengangkat lengannya. Dia berkata dengan keras, itu benar. Ada ribuan dewa surga di kota ini. Bahkan jika itu adalah pertempuran gesekan, kita dapat melelahkan orang ini sampai mati. Dewa surga yang akan mundur ragu-ragu lagi. Pada saat itu, penjaga surgawi lainnya tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak tahu? Su Zimo ini memperoleh buku Giyok Kemurnian Giyok. Buklet Jade Puriti Jade adalah buku tebal terlarang. Dewa surga disegarkan, dan mata mereka langsung terbakar dengan gairah. Kalimat itu lebih efektif dari apapun. Itu menggoda. Banyak dewa surga secara tidak sadar berpikir bahwa alasan mengapa Su Zimo dapat membunuh dewa Yuan Zuo dan Gu Xing sebagai dewa surga tahap ke-6 adalah karena dia mengolah buku tebal terlarang. Bunuh dia. Balas dendam yang mulia Yuan Zuo dan dapatkan buku Giyok Kemurnian Giyok. Bunuh dia. Seseorang di kerumunan berteriak. Seketika, dewa surga merespons. Pertempuran akan segera dimulai. Hahaha. Su Zimo tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Tawanya seperti guntur, bergema di antara awan. Bagus, bagus, bagus. Su Zimo melihat sekeliling dan berkata dengan keras, Kamu benar. Buku Giyok Kemurnian Giyok ada di tanganku. Karena kamu sangat ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan Dao Dharma di buku Giyok Kemurnian Giyok hari ini. Bab 2470. Membunuh. Para ahli surgawi abadi dari kota Guntur Absolut meraung dan menyerang satu demi satu, pecah menjadi pertempuran besar. Aura Su Zimo melonjak dan sebuah buku tiba-tiba terbang keluar dari gelabelanya. Itu bersinar dengan lampu hijau jernih dan dengan cepat mengembun menjadi tubuh. Namun, tubuhnya tampak agak aneh. Itu menyerupai naga dan phoenix dengan kepala naga dan ekor phoenix. Itu memiliki tanduk di kepalanya dan cakar dan gigi tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Bahkan ada sepasang sayap raksasa di bagian belakang tubuhnya. Tubuh primordial yang diringkas menggunakan jade clarity jade manual dapat mengubah bentuknya sesuai keinginan Su Zimo. Baginya, tidak ada yang lebih familiar dari phoenix naga terlarang. Su Zimo pernah memiliki tubuh sejati naga phoenix dan hafal semua teknik bertarung phoenix naga terlarang. Meskipun tubuh primordial yang diringkas dari jade clarity jade manual tidak memiliki roh esensi dan tidak dapat melepaskan keterampilan rahasia roh esensi atau keterampilan dao, tubuh primordial tidak dapat dihancurkan. Namun, tubuh purba tidak bisa dihancurkan. Ketika berevolusi menjadi bentuk phoenix naga terlarang, itu akan meletus dengan sangat mematikan dalam pertempuran jarak dekat. Multitasking, Su Zimo mengendalikan dragon phoenix untuk menyerang kerumunan dengan satu pikiran. Satu demi satu, senjata ilahi melesat di udara dan terjalin menjadi jaring tak tertembus yang menyelimuti tubuh naga phoenix. Naga phoenix mengepakkan sayapnya dan teknik gerakannya menjadi sangat lincah. Itu terus-menerus melepaskan teknik Mystic True Dragon 9 Flashes, menemukan celah di jaring yang tak terhindarkan dan melewatinya. Perasaan itu terlalu indah. Pada saat itu, seolah-olah tubuh sejati naga phoenix telah kembali ke sisinya. Tubuh naga phoenix menerobos penghalang senjata ilahi dan menyerbu ke kerumunan dalam sekejap mata. Uff, uff, uff. Beberapa dewa surgawi tingkat rendah tidak bisa menghentikannya dan dihancurkan berkeping-keping oleh tubuh naga phoenix. Kabut darah disemprotkan di udara dan roh esensi mereka dihancurkan, mereka mati di tempat berdebur. Algojo surgawi terdekat mengayunkan pedangnya dan menebas tubuh naga phoenix. Seketika, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Saat pedang ditebas, niat pedang dari Algojo dan pembantai turun. Banyak fenomena muncul di sekitarnya, seolah-olah ada siksaan yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Algojo juga seorang sky immortal. Niat pedang yang meledak dari tebasannya sebanding dengan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Namun, tubuh naga phoenix tidak memiliki roh esensi, daging dan darah, jadi dia tidak bisa merasakan niat pedang semacam ini sama sekali. Suara mendesing. Tubuh naga phoenix bergerak dan langsung menyerbu ke dalam pelukan pria itu. Cakar naga phoenix yang besar menembus armor Algojo dan merobeknya menjadi dua. Roh esensi Algojo meninggalkan tubuhnya dalam ketakutan, ingin melarikan diri. Namun, bayangan menyelimutinya. Tubuh naga dan phoenix menelan roh primordial orang ini dalam satu tegukan. Dengan pukulan mulutnya, roh primordial orang ini dihancurkan dan tubuhnya serta dao menghilang. Ahli surgawi abadi lainnya baru saja menyerang ketika sayap naga phoenix menyapu, berubah menjadi cahaya dingin di udara dan langsung memotong kepala orang itu menjadi dua. Orang lain meninggal di tempat. Su Zemo merasa segar kembali. Dia terlalu akrab dengan fisik naga phoenix. Dia bahkan tidak perlu menggunakan terlalu banyak kesadarannya untuk mengendalikan tubuh ini. Tubuh sejati naga phoenix pernah menemaninya dalam penaklukan daratan Tianhuang. Semua pertempuran tubuh naga phoenix ini seperti semacam naluri yang telah tertanam dalam diingatannya. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh naga phoenix berasal dari jade puriti jade manual, manual rahasia terlarang untuk tempering tubuh, itu bisa melepaskan kekuatan besar dengan setiap gerakan dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Tubuh naga phoenix menyerbu ke kerumunan dan menerobos ke kiri dan ke kanan, melepaskan teknik pembunuhan jarak dekat yang belum pernah dilihat atau didengar oleh banyak ahli surgawi imortal sebelumnya. Tiga kepala dan enam lengan. Di sisi lain, Su Zemo juga tidak menahan diri. Dengan augmentasi dari six guiding divine power dan mystic spirit big di perdiagram, dia melepaskan divine power tak tertandingi lainnya. Tiga kepala dan enam lengan. Berdebur, berdebur, berdebur. Di tiga telapak tangan Su Zemo, dia memegang tongkat Giyok Triratna, kocokan ekor kuda Teyi, dan kipas bulu phoenix ekor tujuh saat dia bertarung melawan dewa surgawi dari kota Guntur Absolut. Harta karun dharma apapun yang bertabrakan dengan tongkat Giyok Triratna akan dihancurkan dan cahaya pada harta karun dharma meredup saat esensi kepada mereka menghilang. Tongkat Giyok Triratna berubah menjadi lampu hijau Giyok di udara dan bertabrakan dengan banyak harta dharma, mengeluarkan serangkaian suara dentang. Harta dharma di udara jatuh terus-menerus seperti tetesan air hujan. Ekspresi dewa surgawi berubah. Beberapa dari harta karun dharma tingkat surga yang sempurna dapat menahan dampak dari tongkat Giyok Triratna. Meskipun mereka jatuh, harta dharma tetap utuh. Namun, banyak harta dharma kelas menengah dan superior kelas surga tidak dapat menahannya sama sekali dan dihancurkan seketika oleh tabrakan tongkat Giyok Triratna. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping. Bahkan harta dharma tingkat surga tingkat tertinggi tidak dapat menahan dampak tongkat Giyok Triratna. Suzimo menyerbu ke kerumunan dan mengayunkan Horsetail Weiss. Tritohusan Weiss di atasnya memanjang dan mencambuk banyak dewa surgawi, menyebabkan mereka mundur satu demi satu. Kekuatan yang terkandung dalam Tritohusan Weiss itu keras dan lembut. Ketika lunak hingga ekstrim, itu bisa menjerat tubuh pembudidaya dan membunuh mereka. Ketika sulit hingga ekstrim, itu bahkan bisa menghancurkan banyak senjata ilahi. Astaga! Kipas bulu Phoenix ekor tujuh mengepak dan mengeluarkan teriakan burung Phoenix. Suzimo menyalurkan roh esensinya ke dalam kipas bulu Phoenix ekor tujuh dan beresonansi dengan kekuatan kipas. Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan Phoenix ilahi-lahir dari api, menyerbu ke kerumunan. Ah! 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 Serangkaian tangisan tragis terdengar dari medan perang dan itu adalah kekacauan. Banyak sosok diserang oleh Divine Phoenix dan tubuh mereka dilalap api saat mereka berjuang di udara. Tiga telapak tangan kosong Suzimo juga tidak menganggur. Pembunuhan mutlak. Enam Jalan Reinkarnasi Bakar Langit dan Rebus Laut Jembatan Paramita Teratai Langkah Demi Langkah Serangkaian keterampilan ilahi yang tak tertandingi meledak dalam waktu singkat membentuk badai keterampilan ilahi yang mengerikan di medan perang yang menelan banyak Dewa Surgawi dari kota Guntur Absolut. Bang! 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 Dewa Surgawi dari kota Guntur Absolut buru-buru merilis keterampilan ilahi mereka juga untuk bertahan melawannya. Namun, Roh Esensi Suzimo telah melampaui Imortal Surgawi level 9. Ketika keterampilan ilahi yang tiada taraf ini dilepaskan, kekuatan mereka jauh melampaui orang-orang dari alam kultivasi yang sama. Banyak ahli Imortal Surgawi tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Uff! 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 Beberapa orang berhasil menahan langit yang membara dan laut yang mendidih tetapi pada akhirnya tidak dapat menghindari teratai yang gemerlap yang muncul dari bawah mereka. Tubuh mereka hancur dan Roh Esensi mereka dihancurkan. Beberapa orang bisa bertahan melawan jembatan Paramita tetapi tidak bisa bertahan melawan dampak seni simbol pembunuh. Diagram biduk Roh Mistik di atas kepala Suzimo akan runtuh di bawah pengaruh banyak Dewa Surgawi. Pada saat itu, miliaran bintang di daerah itu tiba-tiba menjadi sangat kacau. Di dalam kota Guntur Absolut, niat membunuh yang menghancurkan bumi meledak dan melesat ke awan, mengkhawatirkan sembilan neraka. Gemuruh! Tanah Absolute Thunder City juga bergetar hebat. Tanah retak dan melepaskan niat membunuh tanpa akhir. Adegan kiamat menyelimuti langit di atas kota Guntur Absolut. Niat membunuh dari surga menggerakkan bintang-bintang. Niat membunuh bumi menggerakkan naga dan ular mendarat. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih.